setiap orang yang berdosa maka dia harus membawa kambing domba domba kambing disembeli darahnya dipercikan di mesbah dan kepada orang yang berdosa dan orang itu diampuni oke, nah kalau tadi dikutip dalam kitab tawarik tadi, itu adalah ungkapan dari Daud pada waktu dia mau pindahkan tabut perjanjian kemudian bagaimana Tuhan bisa tinggal dalam tabut dalam kotak perjanjian lalu ketika Salomo kemudian membangun baik Allah dia berkata bahwa langit adalah tempuan kakimu, terlalu besar, bagaimana bisa kamu tinggal di rumah yang saya buat ini, tapi dia melakukannya untuk Tuhan, dan ternyata bangsa Israel terpelihara dengan adanya baik Allah Tuhan hadir dalam baik Allah, ada yang namanya peti perjanjian yang kemudian menjadi simbol dari bangsa Israel, bahwa itu tempat kehadiran Tuhan tapi sesungguhnya manusia itu karena dosa yang berkecamuk sudah dari Taman Eden membuat manusia tidak mampu melakukan semua apa yang menjadi aturan Tuhan termasuk torat mata ganti mata, gigi ganti gigi luka ganti luka lecur ganti lecur kita mencatat itu dan di zaman torat itu kalau ada perempuan berjina itu harus dilempar dengan batu sampai mati banyak sekali aturan-aturan yang kemudian manusia tidak sanggup, mengapa? karena ada dosa yang bekerja sejak dari Taman Eden dosa keturunan itu sebabnya Tuhan melakukan sesuatu untuk datang ke dalam dunia dia menjadi manusia berinkarnasi menjelma menjadi manusia dan kemudian dia bisa datang pada manusia tahu keadaan manusia dengan sesungguhnya lalu kemudian dia mati di salib lalu darah itu menjadi darah penepusan dan Tuhan mengembalikan kemuliaan itu sehingga manusia mendapatkan pengharapan yang baru yang dulunya hidupnya dibayang-bayang dengan dosa yang kemudian tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena aturan torat yang begitu kaku dan berat yang tidak sanggup tapi kemudian Yesus datang Tuhan itu datang dalam bentuk manusia dia menjadi manusia kemudian dia mati di salib darahnya yang tercurah itu darah penepusan dosa bagi manusia sehingga diceratakan dalam Alkitab pada waktu Yesus mati di salib ada yang namanya tirai dibayat Allah itu terbelah dua tirai yang membatasi ruang suci dengan ruang yang mahasuci ada ruang suci tempat tabut Allah dimana simbol kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel kemudian adalah ruang mahasuci kemudian adalah ruang suci nah yang bisa masuk dalam ruang itu hanya imam besar dan itu ada jadwal bisa setahun-tahun sekali atau enam bulan sekali imam-imam biasa tidak bisa masuk ke situ hanya imam-imam besar nah ketika Yesus mati tirai baik Allah itu terbuka robek itu apa itu maksudnya setiap orang dia bisa datang pada Tuhan dia bisa datang berdoa dia datang masuk baik Allah dan berdoa kepada Tuhan tanpa meloli perantara para imam dalam perjanjian lama nah seperti itu cara kerjanya Tuhan dalam bentuk tiga pribadi tunggal tapi tiga pribadi oke itu dulu terima kasih baik mungkin ini yang terakhir dari saya dari sesi ini ya nanti kita masuk entah itu sesi tanya jawab atau sesi tiktok di dalam Al-Quranul Karim kemudian diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala a'udzubillahimnas syaitanirajim wa'idhahza rabbukamim bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahumu ala ampusihim dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbih anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya Allah kemudian berfirman alastubi rabbikum bukankah aku ini adalah Tuhanmu kalu mereka kemudian menjawab bala syahidna betul engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi akan demikian itu aku lakukan kami lakukan yang demikian itu kata Allah aku mempersaksikan engkau kata Allah agar nanti di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap yang demikian ini nah artinya di alam ruh manusia itu sudah menyadari kalau kita ini adalah makhluk makhluk bertuhan yang memiliki Tuhan dimana dimensi Tuhan itu kemudian menetapkan satu hal dalam diri manusia yang disebut ruh manusia perlu menyadari entitas ruh dalam dirinya tadi saya sudah mengatakan entitas ruh ini kemudian bersaksi di hadapan Tuhan itu kompak kemudian apakah kamu bersaksi aku ini adalah Tuhanmu maka manusia perlu menyadari entitas ruh yang ada pada dirinya kenapa demikian sebab disinilah bersemayam berkedudukan bertahta kebesaran kekuasaan Tuhan yang tak terbendung oleh alam semesta ini dari mana dimensi ruh yang ada pada diri manusia sampai dalam keadaannya kemudian dalam tubuh manusia terdapat kebesaran Tuhan mengenal tubuh bukan dengan akal melainkan dengan pendekatan ilahiyah dari mana ruh ini kok bisa apakah ini produksi pemerintah produksi pabrik tentu bukan jadi memahami kehadirannya kemudian melalui nalar ketuhanan karena di dalam tubuh kita terdapat entitas ruh yang bersaksi tadi di hadapan Tuhan dimana ruh ini adalah sebagai bayang-bayang Tuhan dalam diri manusia siapa kita kok bisa hidup kita yang menghidupkan diri kita sendiri bukan itulah yang dimaksud dengan dimensi ketuhanan yang Tuhan titipkan pada diri manusia yang disebut ruh apakah kalian bersaksi aku ini adalah Tuhan kami bersaksi betul engkau adalah Tuhan kami maka ruh yang tak terjangkau oleh deteksi psikologis manusia sekalipun alat secanggih apapun itu dikarenakan karena walaupun jiwa manusia gila sinting stres tidur atau apapun itu ruh tidak akan pernah mengalami kekurangan ruh tidak akan pernah mengalami cacat mengikuti arah daripada keadaan fisik tidak akan gila ruh itu ketika orang itu gila ketika manusia itu gila ruh yang ada pada dirinya itu tidak ikut gila kenapa karena itu dimensi ketuhanan ruh inilah yang kemudian menjadi simbol eksistensi Tuhan pada orang yang berakal makanya tadi di awal itu saya katakan bahwa tanda-tanda siang dan malam itu adalah bukti keberadaan Tuhan bagi orang yang berakal sekali lagi saya katakan ruh ini adalah simbol eksistensi Tuhan dia yang tak terabah panca indera dia yang tak terjelas kenalar tetapi pasti ruh itu ada kita bisa mengadakan keadaan malam ini berdiskusi seperti ini karena adanya ruh yang ada pada diri kita sadarkah kita yang mengantarkan yang kita berdiskusi itu adalah ruh dan yang ruh itu bukan kita bukan kita yang menciptakan bukan pemerintah yang mengadakan bukan kedua orang tua kita yang mencetak ruh tersebut itulah dimensi Tuhan yang dititipkan Tuhan pada diri manusia yang berakal dan akan sampai kepada Tuhan dengan cara beribadah bukan dengan Tuhan datang unyuk-unyuk menjadi makhluk dibunuh oleh makhluknya itu sendiri jadi bagi orang yang berakal ruh sudah cukup untuk menyatakan bagi diri orang yang berakal gambaran ruh adalah gambaran eksistensi Tuhan nyata bagaimana Tuhan ada tertangkap pada pancak indera kita ternalar oleh logika kita dan ruh ini adalah merupakan citra Tuhan yang tertanam dan hadir pada diri manusia konsep Tuhan dalam Islam itu sederhana kenali dirimu maka engkau akan kenali Tuhanmu jangan kau mengenal Tuhanmu dengan mencari merambah mencari di sebuah benua mencari dari suku mana dia dari spesies mana dia Tuhan ini jangan karena Tuhan itu meliputi langit dan buwe ruh yang ada pada diri kita itu sudah cukup karena ruh itu tidak pernah tunduk pada ketetapan akal ruh tidak pernah tunduk pada ketetapan akal sekali lagi ruh tidak pernah tunduk pada akal manusia ruh tak tunduk pada penderitaan jiwa manusia ruh hanya mengikuti kehendak-kehendak absolut sebagai pembimbingnya ruh yang dahulu pernah bertemu langsung dengan Allah berdasarkan Al-Quran dalam surah Larraf ayat 172 yang saya bacakan tadi itu sebelumnya tertanam sebelum tertanam dalam diri manusia sudah berjanji mengakui adanya Allah bahwa Allah adalah entitas agung penggerak alam semesta yang tidak memiliki kelemahan yang tidak memiliki kekurangan dan mustahil kemudian dia masuk dalam tataran makhluk itulah Allah jadi semua yang digariskan dan digambarkan oleh saudara kita pendeta kita hargai karena itu berbicara mengenai dimensi ketuhanan dalam perspektif agama Kristen tapi dalam hal ini izinkan saya berbicara konsep Tuhan dalam perspektif umat Islam silahkan teman-teman yang mendengarkan menyima yang mana sebenarnya Tuhan yang absolut yang bukan hanya absolut dalam bentuk devisi pengetahuan tetapi benar-benar nyata Tuhan yang mana yang dituhankan yang disembah sebagai pencipta yang sesungguhnya apakah yang diada-adakan yang diakal-akali atau dia yang benar-benar menitipkan pesan kepada makhluknya aku ada dengan cara menitipkan akalku kepadamu dengan suntikan roh yang ada padamu yang berasal dariku makanya di dalam dalil yang pendeta bawa tadi semisal di ayub 20 berapa itu 27 nomor 3 rohku ada di dalam hidungmu selama roh Tuhan ada dalam hidungku artinya apa dimensi ketuhanan itu senantiasa dititip pada diri manusia untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada tanpa Tuhan itu harus turun ke bumi melata seperti makhluk apalagi dibunuh oleh makhluk Allah mengatakan makanya lucu kalau umat islam dituduh menyembah kepada batu hanya karena sujud menghadap ke Ka'bah makanya lucu ketika umat islam dikatakan menyembah kepada huruf hanya karena Allah terdiri dari huruf-huruf sesungguhnya jangankan Allah dimensi roh saja mohon maaf di luar Kristen tak mampu berbicara lebih jauh sekiranya begitu sebagai penutup dari saya kembali saya serahkan sesi ke pendeta kita sekali ini kalau misalnya masih mau lanjut tanya jawab silahkan atau kita mau akhiri juga silahkan demikian teman-teman sekalian oke terima kasih mantap beberapa bagian itu sama kalau bicara tentang roh itu sama roh itu adalah pelita Tuhan jadi manusia berkomunikasi dengan Tuhan melalui roh karena roh itu nafas dalam kejadian 2 ayat 7 tetapi dasar utama dari kami melihat bahwa manusia itu tidak dapat datang menghampiri Tuhan hanya karena berdasarkan dengan roh yang diberikan oleh Tuhan itu karena manusia telah melanggar firman Tuhan telah berdosa dan Roma 3 ayat 23 manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kemuliaan Tuhan telah hilang dan tadi saya baca dulu ya apa yang dikotip oleh Bang Juma Ayub Ayub pasal 27 ayat 27 mulai pertama maka Ayub melanjut urayannya demi Tuhan yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya Ayub adalah salah satu manusia yang pernah mengalami ujian dari Tuhan yang tidak ada dua manusia di dunia yang bisa sama seperti Ayub karena penderitaan yang yang begitu luar biasa yang diizinkan Tuhan dilakukan oleh iblis sehingga Ayub karena dia takut akan Tuhan maka dia berkata selama nafas masih ada padaku jadi itu nafas itu dalam bahasa Ibrani dalam kejadian dua ayat tujuh maka itu adalah bagian dari Tuhan yang diberikan kepada kita manusia agar manusia itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan tetapi oleh karena adanya pelanggaran dari Adam di Taman Eden maka dosa itu diwariskan dari generasi ke generasi sehingga manusia tidak bisa lagi menghadap Tuhan hanya beberapa orang yang tertulis dalam Alkitab seperti Musa yang kemudian bisa berada di Gunung Sinai itu pun dia harus berpuasa 40 hari 40 malam tapi dia pun tidak melihat wajah Tuhan dia hanya melihat punggung tangan Tuhan yang menulis aturan perintah-perintah hukum Torah di sebuah batu nah dosa ini dalam Yesaya pasal 59 saya baca dulu ya Yesaya 59 oke dosa adalah penghambat keselamatan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelenggara menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri di hadapan kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu nah dosa ini pelanggaran ini yang disebut dosa pelanggaran akan hukum Tuhan dalam bahasa Ibrani Khata dan dalam bahasa Yunani Hamartiyah ini yang membuat manusia tidak bisa datang pada Tuhan walaupun dia memiliki nafas yang notabene adalah pemberian Tuhan di kejadian 2 ayat 7 saya ulang-ulang tapi tidak ada satu manusia yang mampu menghampiri Tuhan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri apalagi dengan kemampuan cara berpikir akal ingat baik-baik tadi sudah dijelaskan ada dua makro ya makrokosmos alam semesta ini dan kemudian ada mikrokosmos mikrokosmos itu adalah dunia kecil siapa itu dunia kecil itu manusia dan manusia itu tidak bisa dapat datang pada Tuhan dengan segala kemampuan berpikirnya yang terbatas itu selain dari Tuhan harus datang pada manusia untuk memulihkan keadaan manusia dengan cara mati di atas bukit Golgota sehingga dosa itu dihapuskan dan manusia tidak memiliki beban lagi yang membuat dia takut melihat Tuhan seperti melihat hantu bangsa Israel kenapa mereka tidak berani menyebut nama Tuhan mereka yang notabene bisa disebut dalam keluaran pasal 20 jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan dikatakan disana tidak boleh menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan dengan pengertian adalah kalau kita menyebut nama Tuhan itu tidak boleh dalam hal-hal yang hampa tapi kalau kita dalam memuliakan Tuhan dalam ibadah dalam penyembahan kenapa tidak kita menyebut nama Tuhan orang Israel tidak berani menyebutnya kenapa karena Tuhan itu terlalu kudus dan manusia itu terlalu berdosa satu-satunya cara Tuhan untuk manusia bisa dikembalikan kepada posisi semula sebagai orang-orang yang ditebus adalah dengan dia harus datang ke dalam dunia dia menjelma menjadi manusia memiliki dua hakikat Tuhan dan manusia dan kemudian dia mati di atas bukit Golgotha sesuai dengan nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tentang kedatangan Yesus dan akhirnya manusia mendapatkan pengampunan sehingga Yohanes 3 yang ke-16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal jadi kehadiran kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia jadi saya tidak membanta atau menolak membanta apa yang dikatakan Bang Suma tadi bahwa Tuhan itu tidak perlu datang unyuk-unyuk baru selahir jadi manusia itu yang saya bilang pemahaman manusia itu yang disebut dengan kebenaran relatif jadi ada kebenaran absolut setiap pekerjaan Tuhan apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah kebenaran absolut tak terbantakan tapi apa yang dipahami oleh manusia yang terbatas ini yang otak hanya sebesar gumpalan tangan itu tidak bisa memahami rencana Tuhan itu sehingga ada yang namanya kebenaran relatif ya benar bagi saya itu belum tentu benar bagi Bang Suma bagi saudara-saudara muslim ya benar bagi abang juga belum tentu benar bagi saya tetapi kalau kita pada eksistensi absolutnya Tuhan oh itu ada persamaan ya karena Tuhan tidak dapat dijangkau tidak dapat dirabah tidak ada perubahan-perubahan waktu padanya tidak dapat diintervensi dia bergerak menurut kehendaknya sendiri jadi ketika faham yang disampaikan oleh Bang Juma tadi bahwa manusialah dengan akal roh yang diberikan oleh Tuhan itu datang pada Tuhan dengan akal maka kemudian Tuhan bisa menerima lalu manusia bisa layak dihadapan Tuhan nah itu konsep dari muslim dari kami tidak demikian karena manusia tidak selama manusia tidak mengakui pengampunan dari Tuhan Yesus melalui darah kematian di Bukit Bulgota maka kita tidak mendapatkan pengampunan dan kita tidak bisa datang pada Tuhan dengan kekuatan apapun atau dengan alasan membawa korban apapun karena tidak berlaku lagi korban sembelihan yang ada yang hukum-hukum seremonial yang saya katakan kemarin jadi seperti itu jadi manusia telah jatuh dalam dosa Roma 3.23 dan hilang kemuliaan Tuhan dan oleh saya baca dulu ayatnya ya Roma pasal 3 ayat yang ke-23 oke ya kita lihat mulai ayat yang ke-21 tetapi sekarang tanpa hukum Torah kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Torah dan kitab para nabi yaitu kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus ayat 25 Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya jadi itu konsep yang saya dapat jelaskan menurut konsep ketuhanan dari umat Kristen Tuhan tunggal tapi bekerja dalam tiga pernyataan sebagai Bapak Pencipta sebagai Yesus anak turun sebagai manusia untuk menembus dosa dan sebagai roh kudus dia tinggal di dalam manusia memberi kekuatan kemampuan sehingga manusia mampu menghadapi berbagai tantangan dan selalu berada di jalannya Tuhan itu sendiri oke terima kasih ini dapat saya sampaikan dan saya kembalikan selanjutnya sama Bang Suma ke moderator oke terima kasih Pak Pendeta bisa ditangkapi dulu Banyuwa habis ini mungkin pendekanan tanya jawab silahkan Banyuwa saya rasa tadi saya pembukaan Bang Andi ya saya pembukaan berarti abang kita ini juga yang menutup oke masuk ke sesi selanjutnya kalau masih masih dibutuhkan iya boleh silahkan Pak Pendeta izin boleh sesi tanya jawab pendekanan ya Pak Pendeta oke boleh oke jadi silahkan siapa Pak Pendeta dulu deh kalau mau bertanya silahkan oke saya satu aja pertanyaan nih Bang iya pertanyaan ini satu aja ini ya karena ini kita berbicara tentang konsep Tuhan sehingga ini sensitif sekali jadi kalau kita memberikan banyak pertanyaan khawatir kalau bisa kita sampai ke Seleolida itu akan berdampak negatif bagi hubungan antara Muslim dan Kristen karena ini bicara Tuhan kalau hal-hal lain mungkin bisa jadi satu aja mohon izin Bang Zuma siap konsep Tuhan saya sudah dengar tadi jelas bahwa itu Tunggal Esa tapi saya membaca beberapa terjaman Quran seperti dalam Al-Quran Al-Baqora Al-Baqora 23 Al-Hijr 09 kemudian Surat Yasin 77 sampai 79 Allah itu berkata kami nah menurut pemahaman saya bahwa kami itu adalah kata ganti orang pertama jamak berarti lebih dari satu kami atau kita jadi kalau kata ganti orang kan ada kami kamu mereka ada aku engkau dia tunggal nah sementara dalam beberapa ayat saya baca ada kata kami ditulis disana Allah berkata kami nah pemahaman saya tentang kami ini berarti tidak sendiri lebih dari satu oke terima kasih baik yang pertama saya jawab ya terkait pertanyaan Pak Pendeta ini pertanyaannya sangat menarik dan sangat bagus untuk mengasah kembali pengetahuan kita khususnya umat Islam di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain selain aku maka fa'abudu ni sembalah aku tidak dikatakan sembalah kami maka beribadalah untuk menyembah kami tidak tapi menyembah aku lalu kenapa menggunakan kata kami karena pada saat Allah mengutus Allah menyatakan kebesarannya bahwa makhluk yang digunakan oleh Allah itu tunduk pada perintahnya maka Allah melibatkan makhluknya sebagai wujud kebesarannya dalam pengutusan tersebut sebagai wujud kemuliaan Allah maka Allah menggunakan kata kami bukan menunjuk bukan menunjuk kepada hakikatnya kami mengutus wama arsalna min qabli kami rasulin kenapa kata kami karena disitu ada kudus malaikat jibril yang datang kemudian menghantarkan kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti ketika malaikat jibril diutus kepada Siti Mariam kata kami wa ma'arsalna min kabli kami rasulin illa nuhi ilahi anna ilaha illa ana fa'buduni jadi kami bukan berarti jama' tapi kami bisa juga berarti tunggal jadi yang mengutus yang mengutus rasulullah disini hanyalah kemudian Allah tetapi dalam pengutusannya kemudian Allah melibatkan makhluknya dalam mengutus Al-Quran yang mengutus hanyalah Allah tetapi untuk sampai Al-Quran itu ke atas muka bumi sampai kepada manusia Allah melibatkan makhluknya kenapa kata kami sumber Al-Quran aku wahyu itu sampai kepada nabi muhammad melibatkan makhlukku yaitu roh kudus maka Allah menggunakan kata kami tapi ketika Allah menginstruksikan makhluknya untuk beribadah Allah tidak pernah mencerminkan beribadah kepada Tuhan yang jama' tetapi Allah senantiasa perintahnya anak anak aku 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 tidak pernah dia mengatakan nahnu 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 tapi anak aku contoh pembuktian bahwa kata kami atau nahnu atau Elohim itu tidak mesti adalah jama' kita lihat di dalam keluaran tujuh nomor satu di dalam kitab keluaran tujuh disitu jelas terurai bagi kita yang belajar tentang ini berfirmalah Tuhan kepada Musa lihat aku mengangkat engkau sebagai apa sebagai Elohim Elohim itu jama' apakah Nabi Musa banyak tidak Nabi Musa itu cuma satu kenapa harus Elohim kenapa tidak Eloh satu satu saja tapi kenapa Elohim itu jama' itu berfirman Tuhan kepada Musa lihat aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun Elohim itu jama' bukan Eloah tapi Elohim membuktikan bahwa narasi Tuhan dalam berfirman itu bisa dipahami dengan memahami original teksnya semisal Al-Quran harus paham betul original teks Al-Quran semisal Ibrat Taurah harus paham betul tentang Taurah bahasa Ibrani yang digunakan oleh Tuhan berfirman kepada Nabi Musa makanya ketika ada ruah Elohim itu bukan berarti Tuhan itu banyak atau Tuhan itu adalah roh tetapi disitu mencerminkan bahwa Tuhan sedang berkarya untuk menciptakan alam semesta dengan membuat angin sopai angin bertiuk di atas permukaan air itu angin Tuhan atau ruah Tuhan atau udara ciptaan Tuhan sekiranya begitu bang demikian dari jawaban saya terima jawabannya saya jadi itu yang saya bilang kemahaman jadi saya berpikir karena menggunakan kata ganti orang pertama jama siapa tahu jangan jangan juga ada paham bukan hanya tunggal saja tapi ada yang lain tapi ketika abang menjelaskan saya terima itu benar oke iya mungkin giliran saya bertanya satu pertanyaan boleh baik di dalam kitab perjanjian lama yesaya 43 nomor 10 kamu inilah saksi saksiku jadi Tuhan mengangkat saksi kemudian demikian firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti supaya kamu tahu dan supaya kamu percaya dan supaya kau mengerti jadi tiga kata penekanan di sini tahu percaya mengerti bahwa aku tetap diam sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk dan setelah aku tidak akan ada lagi Tuhan yang dibentuk berarti tidak ada Tuhan dibentuk dalam rupa daging sebagaimana Yohanes 1 nomor 14 itu yang pertama yang kedua Yohanes 17 nomor 3 hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus satu satunya tidak boleh diganggu gugat harus satu menurut Yesus kalau sudah demikian adanya Tuhan tidak bisa dibentuk baik dulu maupun yang akan datang lalu bagaimana kemudian saudara Kristen bisa mendudukkan anak Maria yang dibentuk ini nyata-nyata dibentuk dalam bentuk daging Yohana 1 nomor 14 firman itu telah dibentuk menjadi daging bagaimana bisa menyalahi Yesaya 43 nomor 10 ini engkau saksiku dan hambaku yang telah kupilih agar supaya kamu tahu agar supaya engkau percaya agar supaya engkau mengerti bahwa aku tetap dia sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi nah kalau orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang dibentuk dalam rupa atau inkarnasi atau menjelma atau apapun itu berarti mohon maaf benarkah pernyataan bang sumah bahwa Kristen tidak mengerti Kristen tidak percaya dan Kristen tidak tahu tentang konsep Tuhan Yohana 1 18 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan akan tetapi Yesus yang ada dalam pangkuannya Yesus yang menerangkan Yesus yang menjelaskan Yesus yang menetapsirkan tentang Tuhan itu seperti apa sesuai dengan ucapannya dalam Yohanes 5 nomor 37 Bapak Tuhan yang mengutus aku kamu tidak pernah melihatnya dan suaranya pun tidak bisa kudengarkan berarti Yesus sama sekali bukan Tuhan baik dalam bentuk apapun Yesus bukan Tuhan berdasarkan dalil-dalil yang saya uraikan bagaimana menurut pendapat pendeta silahkan oke terima kasih ternyata bang semua ini menguasai Alkitab bang ya sikit bang sikit cuma saya juga baca Quran tapi saya tidak pernah mengambil itu untuk jadi bahan untuk apa namanya menyerang atau menyalahkan pahamnya ada di dalam saya baca saja seperti tadi saya baca ada kami pemahaman saya bahwa ada lebih dari satu tapi kemudian abang jelaskan bahwa Tuhan itu tetap ekhat tunggal akhat ya bahasa Arab bahasa Ibraninya ekhat tetap tunggal tapi melibatkan tadi apa ciptaan ada roh kudus dan Jibril sehingga dia menggunakan kata ganti orang pertama jamak karena ada melibatkan siapa tadi roh kudus dan Jibril tapi sesungguhnya Tuhan itu tunggal oke saya baca dulu ya kisah 43 saya baca mulai 8 kalau perikopnya disini Israel sebagai saksi Tuhan atau saksi Yehovah Yehovah biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya yang tulis sekalipun ada telinganya biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa bangsa dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa siapakah diantara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar biarlah orang mendengarkan dan berkata benar demikian oke ad 10 kamu inilah saksi-saksiku nah kata kamu ini menunjuk kepada bangsa Israel demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia oke sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi ayat 11 aku akulah Tuhan dan tidak ada jurus selamat selain daripadaku oke dalam alkitab kami bang nanti kalau abang baca itu nanti abang temukan ada Tuhan huruf besar semuanya ada Tuhan cuma T yang besar dan ada Tuhan huruf kecil semuanya ada juga Allah huruf besar semuanya huruf kapital semuanya kemudian ada Allah cuma A yang besar dan ada Allah huruf kecil semuanya nah saya jelaskan itu dulu sebelum lanjut ya Tuhan huruf besar semuanya itu adalah transliterasi dari Yothe Wauhe yang kemudian di Eja dengan Yahweh atau Yehua itulah nama Tuhan sesembahan orang Israel Tuhan hanya T yang besar itu dari kata Adonai kata Adonai itu artinya Tuhan ku tapi bisa juga Tuhan ku sesuai gantung objeknya yang mana lalu Tuhan huruf kecil semuanya itu menunjuk pada Dewa kepada sesembahan yang lain selain daripada Tuhan gitu jadi ada Tuhan huruf besar semuanya transliterasi dari YHWH nama diri proper name dari sang Tuhan kemudian Tuhan T besar itu adalah kata penghormatan Adonai atau Tuhan ku kata ganti sembahan lalu ada Tuhan yang huruf kecil semuanya menunjuk pada Dewa-Dewa nah dalam ayat yang ke-10 kamu ini adalah saksi-saksiku demikian firman Yehua demikianlah Amar Adonai kalau orang Israel tidak berani menyebut nama Yehua tapi Adonai dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya padaku dan mengerti bahwa aku tetap dia itu berarti menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak berubah Yehua itu tidak berubah sebelum aku tidak ada Elohim dibentuk ini ala ini ala huruf besar yang hanya A yang besar itu Elohim sama juga dengan kalau huruf besar semuanya ala huruf besar semuanya itu Yahweh atau Yehua dan ala yang cuman A yang kecil ini dari kata Elohim tapi kemudian ada juga ala huruf kecil semuanya juga dari kata Elohim tadi menurut falsafa Ibrani akhiran Im itu itu Jama jadi Elo Elohei Eloah Elo Elo Elohei Eloah Elohim gitu ya jadi Elohim itu Jama sebelum aku tidak ada Elohim yang dibentuk artinya selain dari Yehua tidak ada Tuhan yang lain sedang sesudah aku tidak akan ada lagi nah aku akulah Tuhan ani anoki Yehua aku akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain selain daripada aku nah yang ingin saya jelaskan kemudian dikomparasikan dengan Yohanes berapa 17 ayat 3 ya Yohanes 17 ayat 3 saya baca lagi ya Yohanes fasal 17 ayat yang ketiga oke tapi sebelumnya saya juga mesti jelaskan lagi kepada teman-teman ini 2k ya 2000 nonton ya bahwa konsep Allah atau Elohim atau Teo dalam perjanjian baru yang kemudian diterjemahkan menjadi Allah dari Elohim ke Allah dan Teo ke Allah konsepnya tidak sama dengan Allah sesembahan dari saudara muslim Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan jadi penggunaan kata Allah dalam Alkitab itu diambil untuk menerjemahkan kata Elohim dan Teo karena penerjemah tidak mendapatkan kata setara untuk Elohim akhirnya mereka mengambil Allah oke jadilah banyak Allah dalam perjanjian lama banyak juga Allah dalam perjanjian baru nah Yohanes 17 ayat yang ketiga inilah hidup yang kekal itu yaitu engkau yaitu bahwa mereka mengenal engkau engkau ini menunjuk pada Bapak satu-satunya Allah yang benar jadi kalau satu-satunya Allah yang benar ini bukan Allah subhanahu wa ta'ala bukan ya bukan ini Bapak tadi yang saya jelaskan tadi Bapak Putra dan Rok Kudus dan mengenal Yesus Kristus dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus engkau ini juga masih menunjuk kepada Elohim tadi atau Teo tadi nah konteks daripada ayat ini adalah doa Yesus kepada murid-muridnya jadi ini satu ayat sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 26 ini tentang doa Yesus untuk murid-muridnya nah dia berkata bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar atau Teoh yang benar Elohim yang benar Tuhan yang benar tapi buktan Tuhan yang dimaksud dalam sesembahan dari yang saya hormati sesembahan dari umat muslim dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus jadi Tuhan itu datang ke dalam dunia memang gak masuk akal ya karena memang agama kami lebih banyak hal tidak masuk akal karena kalau sudah bicara iman memang gak masuk akal ya sulit diterima dengan akal tapi itulah konsepnya bahwa Tuhan itu datang kata yang digunakan disini utus mengutus berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia KBBI berarti yang mengutus tidak hadir tidak ada bersama dengan yang diutus itu kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia tetapi kata utus disini berbeda pengertiannya kata utus disini memiliki pengertian bahwa pengutus dengan yang diutus itu ada bersama mungkin gak masuk akal ya sama dengan tadi kata ganti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kami itu kata ganti orang pertama jamak tapi kemudian bisa dijelaskan seperti tadi bahwa Tuhan tetap tunggal cuma melibatkan ciptaannya sehingga dia menyebut kami oke dan saya tidak bantai itu bang ya nah jadi ketika Yesus berkata aku diutus bukan berarti bahwa dia ini sebuah pribadi sendiri dan kemudian Tuhan mengutus tidak demikian pengertiannya bang tapi kata mengutus disitu memiliki pengertian bahwa dia bersama pengutus dan diutus itu bersama sama oke itu kemudian tadi ada kitab apa lagi bang saya lupa tadi yang mana sesudah Yohanes 17 ada lagi kitab apa tadi keluaran 7 maksud bukan bukan yang tadi dipertanyakan ada tanya ada tiga ayat tadi selain dari Yesaya 43 kemudian Yohanes 17 ada lagi satu tadi saya lupa ada cuman dua tadi cuman dua cuman dua jadi itulah jawaban dari saya bang cuma bahwa memang tidak ada Tuhan yang lain satu saja makanya dia yang turun menjadi manusia menjelma jadi manusia dia juga Tuhan itu setelah Yesus mati disalib hakikat manusianya selesai dan dia kembali ke tempatnya sebagai Bapak di surga makanya saya jelaskan tadi ada Bapak ada Putra dan Rok Kudus jadi ketika Yesus bilang satu-satunya Allah yang benar nah itu Bapak dan kemudian dia Yesus sebagai yang diutus oknum kedua lalu kemudian di Wohanes 14 tadi ada penghibur Rok Kudus yang diutus untuk diam di dalam jadi tetap keesaan Allah keesaan Tuhan dalam satu pribadi dalam satu unggal nah jadi sekali lagi saya ulangi bahwa setiap ada penggunaan kata Allah dalam Alkitab itu tidak merujuk pada Tuhan sesembahan yang terhormat saudara muslim ini hanya kata ganti sesembahan yang digunakan oleh penerjemah dari Elohim ke Allah kemudian EO ke Allah oke kira-kira begitu Bang ya gimana Bang Handi selanjutnya bisa ditanggapi dulu kan ya Pak ditanggapi dulu gak apa-apa tadi Pak Pandeta Jiwa menanggapi silahkan jadi gini Tuhan di dalam Yesaya 43 nomor 10 tidak dibentuk tapi pendeta mengakui dibentuk jadi cara kemudian untuk menyatakan itu ya tadi bahwa ada banyak sesuatu yang tidak masuk akal tidak masuk nalar karena memang berbicara mengenai Tuhan dalam perspektif Kristen itu tidak bisa dilogikakan dengan akal berbeda dengan penjelasan kita tadi tentang Tuhan bahwa akal yang bisa sampai kepada Tuhan nah namun ada hal yang menarik ketika kemudian Pak Pandeta mengatakan bahwa Allah yang kami maksud itu adalah bukan Allah SWT dengan kata lain Pak Pandeta menolak kalau Tuhannya itu adalah sembahannya Bani Israel karena di Yesaya 5 nomor 16 Yesaya 57 nomor 15 akulah Allah yang maha tinggi maha suci sedangkan SWT itu bahasa Arab subhanahu wa ta'ala Allah yang maha suci maha tinggi ketika Bani Israel Bani Israel agama Yahudi itu digantikan menjadi teos dalam konsep ketuhanan atau penamaan sembahan di dalam agama Kristen apapun itu Elohim Eloah ketika ketika masuk ketika masuk di dalam meja katolik Kristen pertama kali itu akan berubah menjadi teos nah menariknya dimana teman-teman coba kita lihat di dalam kisah para rasul 14 nomor 11 saya ulang kisah para rasul 14 nomor 11 disitu dikatakan ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus mereka itu berseru dalam bahasa Likoinia dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia itu katanya nah dewa-dewa ini dalam bahasa Yunani itu disebut dengan kata teos dewa sama dengan teos sedangkan Yesus Markus 1 nomor 1 Yesus adalah anak teos berarti Yesus adalah anak dewa ketika kemudian saudara kita pendeta mengatakan Allah yang kami maksud bukan yang mahasuci lagi mahat tinggi bukan SWT berarti Allah yang dimaksud disini adalah dewa maka kesimpulan sementara Kristen sama dengan mengusung konsep paganism romawi yang menyembah dewa-dewa yang nusul menjadi manusia dan ta'ayang kemudian itu fakta tadi Yesaya 543 nomor 10 Tuhan tidak membentuk diri menjadi daging Yesus yang adalah teos membentuk diri menjadi daging Yohannes Yohannes 17 nomor 3 hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan tetapi kemudian di konsep Kristen mengenal Yesus sebagai teos yang nusul menjadi manusia jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri Pak Pendeta telah membuka tabir itu bahwa Kristen tidak menyembah kepada Allah SWT Allah yang mahasuci lagi maha tinggi berarti dengan kata lain menafihkan kemudian Yesaya 5 nomor 16 akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci yang hidup selama-lamanya aku tinggal di tempat yang tinggi yang suci bukan di bumi bukan di kandang domba ini jelas ini tetapi karena dia sudah tidak diindahkan kemudian bahkan ditolak kesucian dan kemah tingginya maka wajar kemudian ketika Kristen dalam hal ini menyembah teos teos kembali lagi kepada kisah para rasul 14 nomor 11 teos adalah dewa satu hal satu hal yang menarik disini bahwasannya semua kata-kata yang berkesinggungan kemudian kepada gelar-gelar Tuhan dalam bahasa Ibrani masuk ke dalam bahasa Yunani itu menjadi teos dengan demikian terbahak-bahak orang-orang pangan Romawi dan Yunani karena ternyata Tuhan dewa-dewa mereka itu masih disembah dalam cakupan pengajaran Kristen atau gereja-gereja termasuk di Indonesia dimana dewa mereka dibungkus dengan kata Allah mohon maaf ini fakta yang terurai kisah para rasul 14 nomor 11 dewa-dewa diartikan sebagai teos yesus diartikan sebagai anak teos dan yesus juga disebut pada mulanya adalah logos logos itu bersama-sama dengan teos arti sejujurnya pada mulanya adalah firman perkataan perkataan itu bersama-sama dengan teos perkataan itu bersama-sama dengan dewa dan Yohanes 1 14 dewa ini teos ini yang adalah logos ini sendiri telah menjadi manusia berarti yang menjadi yesus adalah dewa saya kira begitu tanggapan saya mungkin ada dari pendeta yang ingin menanggapi penjelasan saya di awal tadi atau yang sekarang ini waktu dan tempat disilahkan oke terima kasih mantap ini Bang Suma yang saya suka adalah semangatnya itu ya jadi kalau lagi dia senang pasti nadanya naik bagus ya itu apa namanya untuk sepinah ngantuk kita Bang oke mantap ya biar gak ngantuk thank you oke Bang Bang Suma ya kisah rasul berapa tadi satu ayat 14 nomor 11 kisah rasul 14 ayat yang ke 11 karya ini memang makanya pemahaman kitab suci cara membaca dengan terbalik-balik itu bisa berdampak negatif ya jadi saya perlu luruskan ya bisa rasul 14 gak santai ya silahkan 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 14 ayat yang ke 15 eh berapa tadi 11 14 11 bisa rasul 14 ayat yang ke 11 ini kisah tentang Paulus ya Paulus sedang berada di Listra oke oke saya baca dulu ya berjemahannya ini mulai ayat yang ke berapa ya karena ya lihat dulu 14 mulai ayat yang ke 10 ya saya baca mulai ayat 10 lah oke lalu kata lalu kata Paulus dengan suara nyaring berdirilah tegak di atas kakimu dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus mereka itu berseru dalam bahasa liakonia likoania sorry likoania dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia oke ini yang ngomong ini orang listra ya orang orang listra bang gitu lalu abang bilang dewa itu teos ya ayat yang ke 11 ayat yang ke 11 ya jadi abang bilang karena itu teos ya jadi berarti Yesus itu yang bekerja itu dewa oke saya sudah katakan tadi bang bahwa elo 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 elohim itu adalah kata ganti sesembahan kalau abang belajar baca di ensiklopedia elohim itu juga dari kata el el itu juga dewa orang kanaan oke lalu diadopsi menjadi kata ganti sesembahan nah jika kata ganti sesembahan menggunakan Allah yang kemudian abang bilang itu dewa karena menafikan Yesa 53 tadi ini ini pandangan yang keliru bang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dengan kitab suci ini oke jadi kata ganti sesembahan itu saya bilang tadi kenapa Melchior Litzdiker itu menggunakan Allah karena dia menganggap bahwa Allah itu setarah dengan elohim sehingga digunakan lah ini tapi memang kalau kita pelajari sejarah Allah itu juga dari kata L dan itu dewa saya enggak mau takatik Allah itu ya karena Allah itu nama sesembahan tapi dalam konsep kami Allah itu bukan sebuah nama hanya gelar atau sebuah kata-kata sesembahan sehingga kalau bisa menyebut dewa orang liak konia mereka merasa karena itu sesuatu yang aneh yang selama ini belum pernah ada orang mujizat terjadi kesembuhan kan enggak masuk di akal harusnya kalau orang sakit itu bahwa ke rumah sakit ke dokter bukan didoakan tapi kemudian Paulus mendoakan dan orang itu sembuh orang lumpuh bisa berjalan sangking sangking kagum mereka bersuruh wow dewa-dewa telah datang ke sini dan bahkan ayat yang kedua belas Barnabas mereka sebut dengan Zeus wow dan Paulus mereka sebut dengan Hermes karena ia yang berbicara bahkan mereka menjuluki Barnabas itu Zeus itu dewa Yunani yang paling dihormati dan ditakuti kemudian Paulus mereka menyebut Hermes itu kan orang-orang listra yang mengucapkan itu bang itu orang-orang listra yang mengucapkan di ikonium mereka yang mengucapkan sangking kagum apakah kemudian ketika mereka memberi nama menjuluki apa Barnabas tadi itu dengan julukan dewa Zeus dan kemudian Paulus dengan dewa Hermes apa kemudian mereka langsung jadi dewa tidak itu hanya orang yang menyebutnya sangking kagum kemudian mereka tidak tahu apa mereka berlain dewa